Dan tutup sebelah Semaksimal mungkin Dan bisa mendapatkan hasil yang Luar biasa, sukses pokoknya untuk hari ini Masih di acara Radar Pagi dan Informasi berikut ini saya ambil dari Lampung bagian ujung Bagian ujung Ya bagian daerah sana lah kira-kira Ya mendengar radar saya lansir Dari radar Tanggamus Yang hari ini juga terbit 3.000 rupiah ada 8 halaman Juga bisa didapatkan Di pengecer-pengecer atau juga Di Konter-konter atau agen-agen Yang menjual koran Dan juga majalah yang ada di daerah Pendengar radar Dari Tanggamus Di informasikan Atau juga dilaporkan bahwa Tim monitoring Pemkap Tanggamus melakukan Inspeksi mendadak atau sidak ke pasar Tradisional Kota Agung dan Toko Modern ya pada hari Jumat Tanggal 6 April yang lalu Sidak yang dipimpin oleh asisten bidang Eko Bank FB Karjiono itu merupakan lanjutan Sebab Sehari sebelumnya tim juga melakukan hal serupa Di pasar Gisting dan juga Talang Padang Sidak sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa Produk makanan olahan ikan atau makarel dalam kaleng Tidak lagi beredar Menyusul adanya larangan dari BPP BPP POM ya karena mengandung cacing Dalam sidang tersebut Karjiono Maksud saya Didampingi kepala bagian Eko Bank Sekdakap Tanggamus Suyanto Petugas dari Diner Kesehatan Tanggamus Kaposek Kota Agung AKP Safri Lubis Camat Kota Agung Wiwin Triani Dan juga anggota Puramil Kota Agung Sidak diawali dari sebuah toko modern Di Jalan Merdeka Samping Terminal Kota Agung Saat masuk tim langsung Menyasar Rak yang menjual produk makanan kaleng Satu persatu Produk tersebut diperhatikan Dengan sesama Baik bahan yang terkandung Kualitas kemasan Dan tanggal kadaluarsa Dari toko modern Tim kemudian pergi ke toko sembako Yang ada di pasar Kota Agung Tujuannya sama Ya ini mencari produk makarel Dalam kemasan kaleng Setelah beberapa toko Didatangi tim Tidak ditemukan Satupun produk makarel Hanya saja tim menemukan Sarden kalengan Dan kornet Yang sudah kadaluarsa Ya itu informasi Dari Tanggamus Tidak ditemukan disana Makarel yang bercacing Tapi hanya makanan yang Kadaluarsa Dari ekonomi Kita menuju ke Tindak kejahatan Ada seorang warga Yang terlibat curas Dan Oknum security Dicokok tim gabungan Ya Dari Kota Agung Dilaporkan bahwa Tim khusus Anti bandit Tekap 308 Polres Tanggamus Dibantu Jatan Ras Polres Tangrang Selatan Dan Polsek Himanggis Berhasil menangkap Haye Pelaku pencorean Dengan kekerasan Pemuda yang Bulan ini Genap berusaha 22 tahun tersebut Merupakan warga Pekon Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Itu ditangkap Di perusahaan Rafles Hill Cibubur Jakarta Timur Ya pada hari Jumat 4 April 2018 Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Devi Sujana Mengungkapkan Tersangka ditangkap Berdasarkan laporan Korbannya Randy Saputra Yang berhalaman Di Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberjo Tanggamus Untuk informasi Lebih lanjut Pendengar radar Juga bisa membacanya Di radar Tanggamus Yang terbit Hari ini Dari Tanggamus Kita menuju Ke Pringsewu Dari Pringsewu Dilaporkan bahwa Masyarakat Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Tepatnya yang berlokasi Di jalan Di lingkungan 5 Meminta pemerintah Untuk segera melakukan Pembangunan saluran Drainase Hal ini Disebabkan Tidak adanya Saluran Drainase Yang membuat Beberapa titik jalan Kerap Direndam banjir Taka masyarakat Setempat Nur FND Mengatakan Beberapa titik Di lingkungan 5 Kerap terendam banjir Terutama saat Hujan turun Dia menyatakan Hal tersebut Lantaran beberapa saluran Tempat air Mengalir Tidak memiliki Saluran Drainase Karena hanya Dibangun Sering Biasa Saja Ini perhatian Untuk pemerintahan Yang ada di Pringsewu Agar segera Merealisasikan Apa yang menjadi Keluhan warga Di sana Karena sering terjadi Rendah Sering terendam Karena warga Menjadi terganggu Kalau hujan turun Lebak Kemudian Pembangunan Drainase ini Kalau bisa Segera dilaksanakan Mengingat Masih Lama nih Musim hujan Yang turun Di Kota Di Provinsi Lampung Menurut BMKG Akhir April Ini masih terjadi Hujan Yang Mengguyur Kota Bandar Lampung Atau juga Kota Kabupaten-kabupaten Lain Yang ada Di Provinsi Lampung Satu lagi Dari Pringsewu Diberitakan Dan juga Masih saya lansir Dari radar Pringsewu Yang terbit Hari ini Senin 9 April 2018 Empat orang Laki-laki Dan seorang Perempuan Diamankan Dalam razia Gabungan Polres Tanggamus Di tempat Hiburan malam Kabupaten Pringsewu Kemarin ya Malam minggu Kelimanya Ada RA Perempuan warga Kalian Lampung Selatan Kemudian juga Ada TO Orang Jawa Barat Ada orang Metro juga Ada orang Taggamus Kemudian ada juga Orang Bandar Lampung Kabaks Ops Kompol Aditya Kurniawan S.A. S.I.K. Mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Imade Rasma Yang memimpin Langsung Razia Bersama Kasat Res Narkoba Ibtu Anton Saputra Dan Kapolsek Rayaan Wilayah Kabupaten Pringsewu Mengungkapkan Razia gabungan digelar di tempat karaoke dan komplek pemerintahan Kabupaten Pringsewu Dari dua tempat karaoke Lima orang positif menggunakan ampetamin setelah dilakukan tes narkoba diamankan di satres narkoba Selain itu juga dilaksanakan peneritipan di sepanjang jalur dua komplek Pemda Pringsewu dengan membubarkan para remaja yang disinyalir akan melaksanakan balap liar dan juga minuman Minum dan juga melakukan aksi meminum minuman keras ya Itu dia informasi yang terjadi di Pringsewu dan juga tadi sudah saya sampaikan apa yang terjadi di Tanggamus Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua untuk kita ambil apa ya hikmahnya dibalik apa yang terjadi di sekitar kita Baik pendengar radar diinformasikan juga untuk anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi yang ter-up to date Informasi-informasi terkini Pendengar radar bisa dapatkan radar Lampung ya yang terbit hari ini atau juga radar Lamsel yang ada di Lampung Selatan Di Tulang Bawang ada radar Tuba Di Tanggamus yang tadi juga sudah saya sampaikan informasinya di radar Tanggamus ada radar Lampung Barat, radar Lamteng, radar Kota Bumi, radar Metro dan juga radar Lampung Timur dan Translampung serta Lampung Newspaper Dapatkan informasi berita-berita yang up to date, berita-berita yang hangat hanya di radar group Untuk informasi dan juga berlangganan serta pemasangan iklan Pendengar radar bisa datang aja ke radar Lampung di Gerha Pena di Jalan Sultan Agung nomor 18 ya Kita ada banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan baik itu media cetak Kemudian ada media televisi, ada radar TV dan juga radar radio 99,2 FM Dipancarkan langsung dari Gerha Pena, radar Lampung Jalan Sultan Agung nomor 18 Bandar Lampung Inilah radio radar Lampung 99,2 FM Gerbang Informasi Provinsi Lampung Terima kasih telah menonton!